Intro Apa kabar Ibu Kota Baru? Kali ini menyajikan berita-berita terbaru mengenai persiapan dan rencana pemerintahan Joko Widodo dalam membangun kawasan Ibu Kota Baru di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu rencana menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2032 yang kini sedang diusulkan pemerintahan Jokowi ke Komite Olimpiade Internasional. Bersama saya, Lusiana Friani berikut liputan Kaltim TV. Indonesia telah melayangkan surat kepada IOC, Komite Olimpiade Internasional, untuk menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2032. Surat ditanda tangani langsung oleh Presiden Joko Widodo dan diserahkan kepada Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari. Pertanyaan muncul jika direstui di mana arena pesta olahraga kelas dunia itu bakal digelar? Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono dengan percaya diri, merasa yakin pesta olahraga itu bisa dilaksanakan di Ibu Kota Negara atau IKN yang akan pindah ke Kalimantan Timur. Menteri PUPR optimis Kaltim siap jadi tuan rumah ajang Olimpiade tahun 2032. Pada tahun 2032, Basuki yakin cita-cita itu akan terwujud, di mana wilayah Ibu Kota Negara di antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah terbangun. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilega, juga menjelaskan dalam kawasan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru, ada kluster khusus olahraga. Pembangunannya dilakukan bertahap, dengan tahapan perdana pada periode 2020 hingga 2024. Pada desain yang dipegang pemerintah, Ibu Kota Negara dibagi dalam beberapa kluster, yakni kluster pendidikan, kluster pariwisata, kluster pengembangan IT, sedangkan fasilitas olahraga masuk kluster pembangunan. Informasi kedua datang dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Jebatan Pulau Balang yang menghubungkan kota Balikpapan dengan kota penajam yang menjadi Ibu Kota Kabupaten Penajam Pasir Utara, terus digenjot dengan melakukan segala upaya, agar akses menuju Ibu Kota Baru lebih mudah. Akses kawasan Ibu Kota Baru di sisi Kabupaten Penajam Pasir Utara mulai dikerjakan, terutama jembatan Pulau Balang sepanjang 1.750 meter menghubungkan Balikpapan dengan kota penajam yang menjadi Ibu Kota Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jembatan ini akan menjadi jembatan terpanjang kedua setelah Suramadu di Surabaya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pemukiman Rakyat Kaltim Muhammad Taufik Fauji usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPRD Kaltim mengakui soal jembatan Pulau Balang menjadi salah satu kegiatan yang digenjot karena menyongsong perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, mulai dari pembebasan lahan sisi Balikpapan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim, tahun ini dialokasikan Rp25 miliar. Pembebasan lahannya di sisi Balikpapan. Tahun anggaran 2020 ini ada anggaran kurang lebih Rp25 miliar pembebasan lahan yang akses Pulau Balangnya sisi Balikpapan. Pemprov Kaltim juga sudah menyelesaikan perencanaan jalan akses sisi Balikpapan sepanjang 17 km. Menurut Fauji, setelah perencanaan ini selesai, diserahkan ke Kementerian PUPR agar dimasukkan sebagai bagian proyek strategis nasional. Di kita juga perencanaan untuk jalan aksesnya sudah selesai. Sudah selesai ya, perencanaannya. Jadi nanti kita serahkan ke Kementerian, kan harapannya itu menjadi beban dari, atau dikatakanlah dari Kementerian Lama Prokera-Potoks. Kemarin pada saat mendampingi Pak Gubernur untuk Mentor Pianudis, pada saat dengan Bapak Nas, salah satu yang diusulkan oleh Pak Gubernur adalah jalan akses Pulau Balang. Mudah-mudahan masuk dalam program strategis nasional juga karena memang itu menjadi penunjang untuk yang di KN. Kali ini mengenai lahan untuk kawasan Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur. Pemerintah sudah bergerak cepat melakukan negosiasi dengan penguasa lahan hutan tanaman industri yang ternyata dikuasai oleh salah satu orang terkaya Indonesia yaitu Sukanto Tanoto. Lahan-lahan untuk Ibu Kota Negara Baru luasnya mencapai 256 ribu hektare. Lokasinya ada di antara perbatasan Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, sebagian besar lahan itu dikuasai oleh Taipan Sukanto Tanoto. Siapa Sukanto Tanoto menjadi sangat menarik perhatian karena kini status lahan adalah hak guna usaha, namun ada tata cara untuk menarik konsesi lahan yang peruntukannya sebagai hutan tanaman industri alias HTI. Dalam majalah Forbes, nama Sukanto Tanoto disebut-sebut sebagai pengusaha otodidak. Dia lahir di Belawan Medan Sumatera Utara pada 25 Desember 1949 dan merupakan anak tertua dari tujuh laki-laki bersaudara. Ayahnya adalah seorang imigran dari Kota Putian, Provinsi Fujian Daratan, Tiongkok. Pada tahun 1966, Sukanto Tanoto terpaksa berhenti sekolah setelah sekolah Tiongkok pada waktu itu ditutup oleh rezim Orde Baru Presiden Soeharto. Dia tidak dapat meneruskan sekolah ke sekolah nasional karena ayahnya masih berkewarga negaraan Tiongkok. Cerita sukses dalam bisnis setelah dia merintis dari bawah dalam perdagangan umum. Kemudian dia tertarik ke industri kayu hingga membawanya sukses menguasai lahan hutan Indonesia diantaranya di Kalimantan Timur. Tahun 2013 silam, ia salah satu pengusaha terkaya Indonesia dengan nilai aset sebesar 2,3 miliar dolar dan menjadi pendiri kelompok bisnis Royal Golden Eagle. Pemerintah terus bergerak melancarkan jurus-jurus untuk menguasai 265 ribu hektare yang terletak. Di antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu upaya adalah mengambil alih lahan hutan tanaman industri yang dikuasai oleh penguasa Sukanto Tanoto. Langkah awal sudah dilakukan sebagai upaya menguasai lahan untuk Ibu Kota Negara Baru. Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Tahap Survei Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah atau IP4T. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN Himawan Arief Sugoto, berikutnya adalah langkah-langkah dari KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun proses pelepasan lahan yang dikuasai Tanoto baru bisa mulai diproses setelah Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU-IKN rampung dan diterbitkan Juli 2020 mendatang. Selain menunggu RUU-IKN, ada dua aturan lain yang turut dinanti untuk melenggengkan eksekusi lahan untuk IKN ini. Kedua aturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden atau Perpres tentang pembentukan badan otorita Ibu Kota dan Perpres terkait delineasi atau batas wilayah Ibu Kota Negara. Menurut Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarjugi, setelah RUU-IKN terbit beserta kedua Perpres tersebut, maka otomatis seluruh lahan konsesi hutan tanaman industri seperti milik Tanoto langsung diambil alih menjadi lahan untuk membangun Ibu Kota Negara. Dari empat nama yang diusulkan Presiden Joko Widodo menjadi kandidat pemimpin badan otorita Ibu Kota Negara Indonesia, nama Basuki Cahia Purnama alias Ahok yang paling ramai dibahas. Belakangan bahkan terungkap kalau Ahok dan istrinya pernah dinobatkan sebagai warga kehormatan suku Dayak dengan nama Asang Lalung dan Idang Bulan. Empat nama yang beredar itu adalah Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahia Purnama alias Ahok, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro, CEO PT Wijaya Karya Persero TBK Tumiono, serta Bupati Banyuwangi Abdullah Ajuwar Anas. Namun yang paling ramai dipergunjingkan di media adalah nama Basuki Cahia Purnama yang pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Terlepas dari pro dan kontra terhadap Ahok, warga suku Dayak di Kalimantan Timur punya kedekatan dengan warga yang pernah jadi Bupati Belitung itu. 13 Juli 2019 lalu, Basuki Cahia Purnama dinobatkan menjadi warga kehormatan masyarakat Dayak. Dia diberi nama Asang Lalung, sedangkan istrinya Puput diberi nama Idang Bulan. Penobatan sepasang suami istri itu sebagai warga Dayak melalui prosesi budaya di Barum Hotem Mesra Internasional. Disaksikan sejumlah tokoh Dayak, diantaranya Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Syari Jaang, Edi Gunawan, Fendi Meru, dan Laden Mering. Bagaimana sikap warga Kalimantan Timur atas munculnya 4 nama calon pemimpin Ibu Kota Negara itu? Berikut cuplikan videonya. Saya sangat menyayangkan terhadap pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sampai saat ini tidak punya daya lobi terhadap pemerintah pusat. Sebagai Direktur Eksekutif Pusat Sudi Pembangunan Kalimantan, harusnya Kalimantan Timur ini mempunyai orang-orang yang bisa ditempatkan di Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru atau Ibu IKM. Artinya, kalau sampai pemerintah pusat menempatkan orang-orang yang di luar Kalimantan, artinya Kalimantan tidak punya daya lobi yang bagus. Oke lah, mungkin pimpinan otoritanya dari Jakarta, dari Pak Presiden, tetapi di dalam struktur organisasi otorita itu sendiri wajib menyertakan orang-orang daerah yang punya kompetensi untuk mewakili aspirasi masyarakat Kalimantan Timur sebagai Tuan Rumah supaya nanti bisa mengakomodir kearifat lokal yang ada di Kalimantan Timur. Kalau berbicara masalah IKN ini, bukota negara ini, itu pasti akan ditangani oleh tenaga-tenaga yang sudah profesional karena ke depan IKN akan menjadi daerah otorita khusus ibu kota negara, sehingga akan ditangani oleh tenaga-tenaga profesional yang diutus oleh pemerintah untuk mengelola IKN itu. Kita sudah lihat bahwa grand design yang sudah disayembarakan menghasilkan suatu format IKN yang ramah lingkungan, misalnya kan, dengan pola yang sangat bagus, sehingga untuk IKN, oke lah, kita masyarakat Kalimantan Timur tidak usah terlalu dipikirkan. Yang perlu kita pikirkan sebagai masyarakat Kalimantan Timur, bagaimana daerah-daerah penyangga utama IKN ini kita harus bangun dari sekarang. Misalnya, di daerah Balikpapan, di daerah Samarinda, Bontang, Kutai Timur, Berau, Kalimantan Barat, itu yang harus kita perhatikan sekarang. IKN tidak usah kita perhatikan karena itu sudah di tengah-tengah profesional, tetapi jangan sampai daerah penyangga utama ini itu yang tertinggal, itu yang kita tidak mau. Sementara Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi juga meminta warga Kaltim untuk tidak perlu marah-marah dengan empat calon kandidat itu. Walaupun tidak ada nama tokoh dari Kaltim, karena kebijakan itu adalah hak prerogatif presiden, masyarakat Kaltim diminta bersabar. Nah, nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan, konsekuensi dengan adanya IKN itu, makanya warga Kalimantan Timur harus terus belajar, bekerja keras, meningkatkan imun tahun dan terampilannya, supaya mereka menjadi tuan di negeri yang sendiri. Dengan berakhirnya liputan mengenai siapa calon pemimpin Ibu Kota Negara tadi, maka berakhir pula program Halo Ibu Kota Pekan ini. Anda bisa mengikuti liputan kami pada channel Youtube dan fanpage Facebook Kaltim TV bersama saya Luciana Afriani dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.